Kedatangan aparat kepolisian ke Desa Werdas, Jawa Tengah pada hari Selasa, 8 Februari 2022 bermula untuk mengawal pengukuran tanah untuk kepentingan proyek dan berakhir penangkapan sejumlah warga. Di desa tersebut, aparat kepolisian dilaporkan melakukan pengukuran hutan terkait rencana penambangan batu andesit pada proyek Bendungan Bener. Kendati demikian, sejumlah aparat justru dikabarkan melakukan penyisiran desa dan menurunkan banner penolakan warga atas tambang batu andesit. Selain itu, aparat juga mengejar beberapa warga Werdas, melakukan penangkapan serta mengepung sejumlah rumah warga dan juga kawasan masjid. Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Werdas, atau disingkat Gempa Dewa, pun merilis kronologi pengapungan aparat terhadap desa Werdas. Saat ribuan aparat kepolisian mencoba memasukkan desa Werdas, mereka berbaris di Perworejo dan menirikan tenda di lapangan Kaliboto yang berokasi di belakangan posek Bener. Pada malam hari, terjadi pemadaman listrik di desa Werdas. Pemadaman ini dilaporkan hanya terjadi di desa tersebut, sementara desa-desa lainnya tetap menyala. Pada hari Selasa, pukul 7 pagi, seorang warga Werdas bersama istrinya yang hendak menuju kota Perworejo menyempatkan diri melihat kondisi di sekitar posek sambil sarapan. Tiba-tiba, sejumlah polisi mendatangi keduanya. Beberapa polisi ini lantas membawa keduanya ke posek Bener. Sang istri kemudian melarikan diri dan kembali ke Werdas. Sang suami yang ditinggal hingga kini dilaporkan masih ditahan pihak kepolisian. Sebanyak 40 warga ditangkap imbas sengketa tersebut. Dari 40 orang tersebut, diantaranya terdapat anak-anak di bawah umur. Terima kasih telah menonton!